Ya, pemirsa di tengah kemelut permasalahan sampah di ibu kota, sekelompok siswa SMP di Banjar Negara, Jawa Tengah justru berhasil membuat alat sederhana untuk mengelola sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif. Bisa digunakan untuk apa saja ya bahan bakar dari sampah ini? Berikut liputannya. Sekilas, tak ada yang berbeda dari mesin pemotong rumput ini. Namun ternyata, bahan bakar mesin ini tidak menggunakan BBM pada umumnya, melainkan menggunakan bahan bakar alternatif yang terbuat dari sampah plastik yang dikelola siswa SMP Negeri 3 Banjar Negara, Jawa Tengah. Sudah sejak tiga tahun terakhir, para siswa melakukan gerakan memuluh sampah plastik di sekolah. Bukan untuk dijual, melainkan dikumpulkan dari daur ulang menjadi minyak bahan bakar alternatif. Proses penyulingan dan pembuatan alat pengelola sampah plastik ini cukup mudah dan sederhana. Hanya memasukkan sampah ke dalam penampung yang diletakkan di atas tungku, penampung terbuat dari besi bekas ini selanjutnya dihubungkan menggunakan pipa untuk menyuling uap pembakaran sampah plastik. Tak hanya uap minyak, gas yang dihasilkannya mampu menyala dan bisa dimanfaatkan untuk memasak sebagai pengganti LPG. Dari kita tahu sendiri kan, kita sampah plastik itu sangat sulit sekali diurai ya. Jadi, daripada mencemari lingkungan sendiri kan, jadi kita bisa memanfaatkan limba plastik tersebut, yaitu sebagai bahan bakar alternatif. Untuk membuat alat penyulingan sampah plastik ini tidaklah mahal, hanya 150 ribu rupiah. Nah, bagi Anda yang memiliki banyak sampah plastik, nampaknya tak perlu buru-buru untuk membuangnya apalagi ke sungai yang dipastikan akan mengakibatkan banjir di musim penghujan. Memanfaatkan dengan alat sederhana, tentu akan membuat sampah menjadi lebih bermanfaat. Dari Banjar Negara, Jawa Tengah, Elis Novit memberitakan.